Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya Darso Arifah Kuamadi Tuiwa TV Pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Atau bersesuaian dengan hari ke-11 Kita jalani ibadah Ramadan Saudara-saudara seperti pada video terdahulu Saya janjikan bahwa Peristiwa hari ini di pengadilan negeri Kota Bogor Saya akan laporkan disini Dimana Ibu Liz Siti Rahma Seorang investor batubara Masjid Taro Salam Tahun 2019 lalu Tahun 2009 lalu Menggugat Yusuf Masyur dan beberapa pihak Terkait investasi batubara itu Pada tahun 2009 Hari ini agendanya adalah Mediasi yang ketiga kali Apakah Yusuf Masyur berani Datang ke pengadilan Bogor Dan berhadapan dengan Ibu Liz Siti Rahma Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya Bahwa Yusuf Masyur tidak punya cukup nyali Untuk datang berhadapan dengan penggugatnya Dengan peristiwa ini Saudara-saudara membuktikan bahwa Yusuf Masyur itu sesungguhnya hanya manis Di media sosial Utamanya di media sosial milik dia Sedangkan bila berhadapan dengan para penggugatnya Apalagi di meja pengadilan Yusuf Masyur sama sekali Tidak cukup punya nyali untuk datang Saudara-saudara Bagaimana jalannya mediasi hari ini Di pengadilan negeri kota Bogor Saya Akan rilis video berikut ini Berupa Perbincangan saya dengan Zeni Mustafa Yang merupakan puas hukum dari Ibu Liz Siti Rahma Nanti bertemu lagi pada video-video yang akan datang Masih seputar peristiwa hukum yang Melengkupi jam Anulati Masyur Atau masalah lain yang terkait dengan dia Terima kasih telah memperhatikan video saya Dan jika ini bermanfaat Saya silakan untuk disebarkan sebanyak mungkin Selamat menjalani ibadah Ramadan Sampai bertemu pada video berikutnya Dari saya cukup sekian Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pengadilan negeri kota Bogor Di depan ruang Mediasi Zeni Mustafa Sudari yang kuat Ibu Liz Di belakang sana Sedang menunggu Dipanggil oleh mediator Untuk masuk ke ruangan sidang Juga Sedang menunggu Kedatangan Yusuf Mansur Dan pengacaranya Apakah mereka datang atau tidak Ketemu saja Sampai masuk pada waktu Dipanggil oleh mediator Untuk bermediasi Di ruangan mediasi Ya Zeni Mustafa Dengan Ibu Liz Pengacaranya Pak Yuda Sudah masuk di Ruang mediasi Yusuf Mansur Pengacaranya Juga dari pihak BMT Darussalam Tidak hadir pada Mediasi Kali ini Nanti kita selesai Dari ruang mediasi Baru kita Bincang-bincang Dengan Zeni Mustafa Dan Ibu Liz Siti Lama Pak Zeni Pak Sudar Ibu Liz Dan Pak Arief Baru saja Keluar dari Ruang mediasi Nanti kita tanya Pak Zeni Apa hasilnya Dari Ruang mediasi Yang pasti Lawyer Lawyer dan Yusuf Mansur Tidak datang Betul Gimana hasil Jadi hari ini Itu yang datang Dari lima tergugat Tergugat pertama BMT Darussalam Tergugat dua Yusuf Mansur Tergugat tiga Adiansah Tergugat empat Dwi Andi Yuda Tergugat lima PT Adi Partner Perkasa Turut tergugat Turut tergugat Pondok pesantren Darulur Quran Yang diasuh oleh Yusuf Mansur Ini tergugat satu Kemudian tergugat tiga Tergugat lima Itu sudah dipanggil Secara layak Bahkan sudah dikurankan Juga tidak datang Kemudian Yusuf Mansur Pada saat Sebelum mediasi Memang ada datang Sebelum mediasi Kemudian Pada mediasi ini Sudah dua kali mediasi Itu kuasa hukum Yusuf Mansur Atau Yusuf Mansur Sampai dengan saat ini Tidak memperlihatkan Dirinya Atau batang hidungnya Tidak terlihat Baik itu kuasa hukumnya Maupun Yusuf Mansur Secara prinsipal Tanpa alasan yang jelas Padahal pada saat Akan dimediasikan Itu kan sudah Diperintahkan oleh Mediator Agar nanti Prinsipal itu datang Kalau saya Ini prinsipal saya Pengugat Baik itu sebelum mediasi Dari mulai verifikasi Sampai dengan Panggilan dan lain sebagainya Itu selalu datang Sampai dengan mediasi ini Jadi yang tadi Berhadapan dengan Pak Jini Atau Iblis Hanya kuasa hukum Dari Duya Andi Yuda Sebagai tergugat empat Ya Sementara Yusuf Mansur Tidak datang Tapi kita tidak perlu aneh Pak Kalau ini tergugatnya Yusuf Mansur Yusuf Mansur itu Hanya Di media saja Atau ketika mereka Disorot TV saja Mereka aktif Akan datang Akan menghadapi Akan apapun Dihadapi Tetapi ketika masuk persidangan ini Selama yang saya alami Baik itu perkara saya sendiri Yang di Jakarta Selatan Kemudian saya pegang perkara Paitren Itu prinsipalnya Tidak pernah datang Hanya jago Ngomong di media saja Betul Antara omongan dengan Kenyataan Itu tidak Beda Pak Jadi manis ketika Di layar kaca Manis ketika Di media sosial Tetapi Kenyataannya Ketika ada perkara Itu Tidak pernah datang Saya belum pernah Mengalami dia datang Satu kali Gentle Datang Menghadapi itu Belum pernah Pak Oke Kalau begitu tadi hasilnya Apa Pak Jadi hasilnya Karena Mediator itu Masih punya hak Untuk masih ada waktu Kemudian ada hak Untuk memanggil Selama dua kali Dan sudah dipanggil Satu kali Akan dipanggil Satu kali lagi Untuk memenuhi Ketentuan undang-undang Untuk mediasi lagi Untuk mediasi Masih dalam Mediasi Kapan Pak Hari Kemis depan Satu minggu dari sekarang Andai Pada hari kemis Atau mediasi Yang akan datang Juga tidak datang Kalau Yusuf Mansur Tidak datang Dan saya Saya sudah Menduga dengan keras Tidak akan datang Artinya Kalau Nanti tidak datang Secara hukum Kan nanti Dianggap Mediasi gagal Dan dikembalikan Kepada Majelis Hakim Pokok Perkaran Jadi akhirnya Sidang dilanjutkan Sidang Sidang dilanjutkan Diperiksa Pokok Perkaranya Pokok Perkaranya Oke Oke Pak Jini Kikera Apa penutup ini Pak Untuk mediasi kedua Pesan ke Yusuf Mansur Silahkan Pak Kalau Yusuf Mansur Terus-teruskan lah Begitu ya Nanti juga Kamu akan Akan menuai hasilnya Jadi artinya Kalau kamu Tidak berbuat Tidak baik Tidak beritikat baik Terhadap orang Juga nanti Suatu ketika Suatu saat Sekarang Atau besok Tinggal tunggu waktu Kamu juga akan Dipersulit orang Saya berkeyakinan Allah tidak Bahasa Jawanya itu Gusti Allah Orasare Jadi Allah itu Tetap tahu Bagaimana isi hatimu Itu tetap tahu Oke Pasti Semuasur melihat Video pajanya Kita akan Berkabar lagi Pada hari Kamis Depan Ketika mediasi Ketika ya Pak Dan saya tidak akan Bosan-bosannya Membawa Perkara Yang Dikuasakan Kepada saya Untuk menyeret Yusuf Mansur Kepengadilan Oke Bulis Pak Arief Pak Sundar Kita berkabar lagi Kepada Bulis depan Kepada mediasi Terima kasih banyak